Intro Presiden Prabowo Subianto diminta menelusuri rekam jejak 10 nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah diserahkan Presiden RI ke-7 Joko Widodo ke DPR Mantan Ketua KPK Abraham Samad di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan Kamis 31 Oktober 2024 mengatakan pengulangan seleksi capim KPK boleh dilakukan Prabowo untuk memastikan pemberantasan rasuah pada eranya berjalan dengan baik Kepala Negara dinilai harus memastikan isu pemberantasan korupsi berjalan dengan maksimal selama memimpin Samad menilai masih ada waktu jika Prabowo mau mengulang proses seleksi capim KPK itu kata dia Tergantung dari kemauan pemerintah Ada 10 nama yang diserahkan pansel ke Jokowi Mereka yakni Wakil Ketua KPK Johanis Tanak Komisioner Kompolnas Pongki Indarti Irjen Kementan Sutia Budianto Lalu Agus Joko Purwono Ahmad Alam Syah Saragi Joko Purwanto Fitrol Roh Jayanto Ibnu Basuke Widodo Ida Basuki Dan Michael Rolandi Sesnanta Brata Kita mendorong pemerintah karena ini ada aturannya buat pemerintah bisa menganulir Bisa membuat pansel ulang Membentuk pansel ulang dan melakukan seleksi ulang untuk calon pimpinan KPK Ini belum terlambat kalau kita ingin menghasilkan pimpinan KPK yang gradible Itu tadi yang kita diskusikan Apabila pemerintah ingin membuat pansel ulang gitu? Ya sekarang kan tinggal 10 ya Sekarang pemerintah sudah menetapkan Katakanlah begitu ya Kemudian nanti diserahkan ke DPR Bisa pada saat sekarang Atau walaupun sudah sampai ke DPR Kalau pemerintah punya Punya keinginan yang kuat Dan melihat bahwa ada kondisi Setelah menelusuri Memprofiling ke 10 orang ini Ternyata Orang-orang ini belum bisa diharapkan maksimal Maka dia bisa membentuk pansel bal Tim meliputan 100% akurat Menggabarkan